Kita berandai-andai saja sob, kalau tiba-tiba saja Suzuki masukin Salute 125 ke Indonesia dengan harga di bawah 30 juta, bisa bubar Yamaha dan Honda. Meskipun Honda telah ngeluarin Stylos 160 dan Yamaha sudah jual Grand Villano de Indonesia, tapi tetap aja panya yang mengharapkan Suzuki bisa menjual Salute 125 ke Indonesia. Karena harus diakui, Salute 125 memiliki daya tarik yang sangat kuat. Mewakili sebuah skutik retro bergaya Eropa, dan mimpin harus diakui Salute 125 secara desain masih lebih baik ketimbang Honda Stylos maupun Grand Villano sekalipun. Desain Salute 125 ini dibuat oleh Alessandro Tartarini yang merupakan desain rekondang asal Italia yang telah mendesain banyak meter keren. Beberapa produk keren yang pernah dibuatnya adalah Dragstir, Mini ATV, Roxxon, Dini 800, Duel, Lumberetta LN, Brutus, dan masih banyak lagi lainnya. Tartarini juga masuk ke dalam 100 desainer industri terbaik di dunia. Karya desainnya banyak digandungkan oleh negara-negara di dunia. Maka tak heran Salute 125 ini nuansanya sangat kental motor Eropa. Setiap detailnya khas motor Eropa banget, gak hanya seolah-olah bergaya Eropa, namun hasilnya hanya common part sana-sini. Jika bajet amatik retro di Indonesia kurang serak dengan desain Stylos 160 atau kurang mantep dengan Grand Villano, maka memang yakin bakalan langsung satu cinta jika disukui Salute 125 ini. Desainnya dibuat begitu mewah, setiap detailnya diperhatikan betul untuk menguatkan cita rasa khas Eropanya. Agak menghirankan juga sih, kali ini Suzuki mau mengundang desainer dari Eropa untuk motor-motornya. Biasanya, mereka kekeh pakai desainer asli Jepang, yang tau sendiri lah sob, kolotnya minta ampun. Sangat ideali sekali tanpa mikirin selera konsumennya. Namun untuk Salute 125 ini, Josh Gendos dan Mimin berikan upload untuk Suzuki kali ini. Perhatikan saja setiap bagian dari motor ini, desain tombol-tombolnya original, bukan comotan dari motor lain. Modelnya kelihatan jadul, tapi keren. Lalu pijakan kaki di dek bawah, juga kelihatan sangat klasik. Lalu bagian panel speedometer-nya, yang tetap membawa nuansa klasik, dengan panel analog dan digital. Perhatikan juga bagian bagel belakang sob. Desainnya sangat khas motor jaman dulu, namun tetap kelihatan berkelas dipakai di Salute 125 ini. Bahkan detail-detail kecil pada suspensi belakang, suspensi depan, bentuk cakram maupun velgnya, khas motor-motor klasik Italia. Pokoknya keren sob. Mungkin bagian engine-nya lah, yang agak kurang nendang di sini. Hanya 125cc SOHC 2 clap berpeningin udara, yang powernya masih di bawah Grand Villano, apalagi dengan stylo 160. Namun Salute memiliki beragam fitur keren sob. Seperti misalnya, jok yang otomatis terangkat ketika dibuka. Bagasi di bawah jok sendiri sangat luas, yang saya ingin dijabarkan berapa kapasitasnya. Salute 125 juga memiliki kunci keamanan geles, yang termasuk port charger yang menyatu, dan di bawahnya terdapat tempat penyimpanan barang yang cukup lebar. Joknya terlihat sangat lempuk dan juga nyaman sob, dan juga memiliki kulit jok yang terlihat premium. Semua perlampuan sudah serba LED, namun lagi bentuk lampu yang tetap klasik. Nah, andai saja susuk Indonesia bisa membayangnya ke Indonesia dan menjual di bawah 30 juta rupiah, Stylo sama Villano bisa bubar jalan sob. Gimana kalau menurut sopa disini? Seperti biasa, berikan tangkapan kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.